Pembliknya, pembintar kelanjutan perisiwa yang mengakibatkan satu orang anggota polisi Polreseloba beribda di Kabupaten Seloba dan satu orang pelaku penganayaan berat meninggal dunia. Kepolisian daerah Bengkulu meminta Polres Salomba untuk segera menjelesaikan perkara kasus penganayaan petani di Kabupaten Salomba. Kabupaten Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Al-Nuarti menyampaikan jika kasus tersebut saat ini sudah diserahkan ke Polres Salomba. Ya, jadi sekarang sudah ditanganin. Jadi kejadian tersebut pada awalnya ada kasus penganayaan terhadap keluarga masyarakat. Ya, saya menggunakan senjata azam. Saya menghargai besokan harinya dari pihak Polres Salomba mendatangkan lokasi TKP. Namun saat mau diamankan pelaku tersebut terjadi penyerangan terhadap itu. Satu anggota kita meninggal dunia ya Pak? Iya, nanti. Kapolres Salomba AKBP Arifeko Prosesio menyampaikan saat ini pihaknya sedang dalam proses penyelidikan dan melakukan pengejaran pelaku yang diduga melarikan diri. Jalan progresnya seperti apa dari kita Pak? Sementara kita pengamanan itu ke anggota yang ada, itu tindak lanjutnya nanti kita sambil jalan. Berarti perkara ini, perkara pelaporan itu tetap lanjut dan perkara pengenean itu berlanjut? Tetap, tetap berlanjut. Pak, ini anggota kita ini sempat terjadi ribut mulut dulu baru kejadian? Tidak, jadi langsung disanggong pas anggota, kan jalannya turun. Pas jalan turun, anggota mungkin pas sudah capek langsung dikejar sama tersangka. Oh, ini sempat mengejar ya Pak? Tidak sempat kejar, jadi pas dikejar anggota mundur, satu nahan, pas yang meninggal ini dia terjatuh. Ditambahkan Kapolres Salomba kejadian ini bermula Kamis 1 Agustus 2024 lalu, terjadinya tidak pidana pengenayaan yang dialami oleh masyarakat Salomba. Namun, saat personal mendatangi lokasi kejadian dan hendak melakukan TKP, ternyata para pelaku yang merupakan Ardan dan kedua anaknya berinisial JK dan RK masih berada di lokasi kejadian. Melihat personal Polres Salomba yang mendatangi lokasi tersebut, mereka langsung mengejar dua orang anggota Polres Salomba yang terlebih dahulu turun ke lokasi. Bahkan kedua anggota polisi terkena tebasan dari senjata tajam milik terduga pelaku. Salah satu anggota Polres Salomba bernama Bribdasondi meninggal dunia karena kehabisan darah saat dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu, satu tersangka penyerangan juga meninggal dunia dan jenazah sudah diserahkan ke pihak keluarga pelaku. Saat ini, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap dua orang pelaku yang merupakan anak dari tersangka yang tewas. Adrian Eby Yusof, RBTV melaporkan.